Selamat malam. Mendengarkan suara-suara pihak luar untuk merombak atau membongkar pasang kabinetnya. Kita lihat dulu kabarnya berikut ini. Ya, saya langsung ajak Anda untuk bergabung dengan dua tamu saya pada malam hari ini. Ada Mas Roy Suri, Om Enpora 2013-2014, Prof. Endra Mas Subraktino, Ketua DPPPD Perjualan Saat Malam. Saya ke Prof. Endra yang terlebih dahulu. Ada disakan-disakan, Prof. untuk pemerintahan Jokowi-JK merisafel kabinetnya. Termasuk dari partai pengusungnya sendiri. Dari PDI Perjuangan, suaranya seperti apa? Pertama harus diluruskan dulu ya. Resafel itu adalah hak prerogatif presiden. Dan kami sebagai partai pengusung tidak mau disebut usil atau ngerecokin ya. Karena kami tahu persis itu hak prerogatif presiden. Tetapi sebagai partai pengusung, kami juga menilai kinerja para menteri ini. Menilai kinerja kabinet. Karena apa? Karena kesuksesan pemerintahan Jokowi-JK sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kami sebagai partai pengusung. Itu sebabnya secara objektif dan komprehensif, kami melakukan evaluasi ya. Menteri mana yang mungkin tidak memahami dengan baik spirit Nawacita. Menteri mana yang salah tempat ya. Terus menteri mana yang berhadapan dengan konflik kepentingan. Dalam 6 bulan ini sudah terlihat, Prof? Tentu 6 bulan adalah waktu yang cukup ya. Sama dengan kalau kita mempunyai pembantu, masa 6 bulan juga tidak bisa menilai. Pasti tahu ya. Ada menteri yang tadi saya katakan passionnya berbeda dengan garis ideologi atau cita-cita, visi yang dikampanyekan oleh presiden. Nah, dalam konteks-konteks itulah kami memberikan penilaian. Jadi harus objektif dan transparan, komprehensif. Artinya PDI Perjuangan mendukung begitu ya. Adanya evaluasi, kemudian jika evaluasi itu memang benar adanya. Kalau perlu presiden mengganti secepatnya, itu akan dilakukan begitu? Kata secepatnya nanti jangan sampai berkonotasi tergesa-gesa dan terburu-buru. Karena pergantian ini bukan asal ganti. Kalau asal ganti itu hanya memberi kesempatan kepada politisi flipper. Opportunist yang seperti kan lumba-lumba on off, on off. Tidak. Harus berdengar dengan pertimbangan yang masak. Memang tujuannya atau targetnya adalah kinerja yang lebih baik. Kondisi ekonomi yang lebih baik. Janji-janji kampanye yang secara bertahap dan sistematis direalisasi. Itu apakah artinya kemudian sejumlah menteri belum ada paham roh nawacitanya ini untuk menjalankan? Itu yang tadi saya katakan ada tiga kategori. Yang pertama, kami kan punya ini, nawacita. Oh, ada bukunya ya, buku kecilnya. Primbon. Menteri yang pemahamannya berbeda. Dengan garis perjuangan yang menjadi basic ideologi dari Cokowi CK. Terus yang kedua, hanya salah tempat. Tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak memiliki passion. Berarti itu salah siapa dong? Artinya itu kesalahan di awal ketika Presiden menempatkan orang-orang tersebut di salah satu posisinya? Atau memang baru terlihat? Kan harusnya Presiden sudah bisa menilai kompetensi orang-orang tertentu yang masuk dalam bidangnya? Kalau dari segi kompetensi memang kita bisa mengatakan dari awal ya, kalau kompetensi. Itu kan Pers dan teman-teman sudah tahu kan, dari awal ada orang yang memang tidak tepat. Coba kalau suaranya Prof Hendron, siapa sih Prof? Atau menteri siapa begitu? Kami tidak arif ya, dan tidak santun untuk menyebut nama ya. Karena ini prosesnya kan masih berlangsung. Kalau begitu artinya melangkai hak prerogati Presiden dong. Berarti sudah ada pembicaraan ya, antara Presiden dengan Ketua Partai? Loh kami kan setiap minggu rapat. Termasuk isu risafel ini, sudah dibicarakan begitu? Artinya dalam rapat-rapat kami, kami membicarakan itu ya. Tidak berarti kami ngawur begitu, enggak ya. Kami kan memiliki data ya. Semuanya kami dasarkan atas penilaian yang akurat, cermat, objektif. Kalau berdasarkan penilaian, apa sih Prof yang paling esensial begitu? Kenapa kemudian menteri harus diganti? Dilihat dari aspek mananya yang terjadi saat ini? Dilihat dari aspek mananya yang terjadi saat ini? Dilihat dari aspek ekonomi? Saya masukkan tiga kategori tadi. Kategori yang pertama ideologis, atau kurang memaham. Kami Nawacita, sehingga memperlakukan kementeriannya seperti bisnis as usual. Bisnis as usual? Terus yang kedua, kompetensi dan passion. Greget. Niat inksun dalam bidang yang dibawahinya. Terus yang ketiga, tadi, ada konflik kepentingan. Rupa-rupanya pesan sponsornya demikian kuat ya. Sehingga yang pertama dilayani sponsornya. Oke, itu suara dari PD Perjuangan. Sebelum saya ke Mas Roy, saya ke Bang Emrus atau Bang Efedigaza juga. Baik, saya dulu. Saya cuma mau ngasih tau gini. Bang Emrus, hati-hati kalau bicara soal risafel ini. Ini persoalan serius. Kalau terlalu banyak bicara soal risafel ini, nanti nasibnya seperti Bang Kudori. Sampai sakit gara-gara. Sekarang lagi dirawat ya? Iya. Lagi sakit medistra. Kemudian Kudori cepat sembuh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita terlalu banyak membicarakan risafel juga, itu artinya pada bagian lain, masyarakatnya juga lagi sakit. Lagi menderita. Iya kan? Menderita. Kalau misalnya masyarakatnya tidak menderita secara ekonomi. Betul ya? Iya. Barangkali orang nggak akan bicara risafel kan? Kalau hidup sama mudahnya dengan yang lalu. Segala sesuatu misalnya, berlangsung biasa-biasa saja. Kita mungkin nggak bicara risafel. Berarti masyarakat menunggu risafel juga dong Bang, karena mereka sedang sakit. Hati-hati. Yang sebelah satu lagi itu juga ya. Ini, di sini dia kelihatan senang-senang. Di daerahnya sendiri pun, di Yogyakarta, itu juga pelan-pelan sedang berbicara risafel juga sebetulnya. Dengan sabda. Kalau itu benar-benar urusan internal. Kita nggak usah ikuti. Tapi soal risafel juga kan? Kalau risafel PSSI bisa. Prof, ada pertanyaan saya nih Prof. Itu kan buku kecil itu membawa Trisakti sama Nawacita. Prof tidak mau menyebut nama Menteri yang mau risafel. Tentu sebagai partai besar, pasti melakukan analisa gitu ya. Kira-kira kementerian makna sih yang tidak mengujudkan Nawacita itu, tidak menyebut orangnya, kementeriannya. Kementeriannya. Jangan dipaksa-paksa dong. Menyebut kementeriannya, ya berarti. Nggak usah dipaksa-paksa lah. Itu kamu nggak mau, tidak mau, dia jadi rahasia saja ya. Evaluasi tertutup begitu ya. Nanti pada saatnya kan semua tahu. Oke. Mas Roy, kalau melihat nih, Mas Roy kan termasuk salah seorang yang berada ketimbang rejeki dalam tanda ketip pada tahun 2013. Menggantikan saat itu. Melihat dari kacamata luar nih ya, apakah kemudian kondisinya memang harus sama begitu dalam waktu dekat di risafel? Atau tunggu dulu deh nanti? Sebelum saya berkomentar dengan risafel, izinkanlah di forum yang terhormat ini, kami atas nama Partai Demokrat mengaturkan terima kasih sederhana dan penghargaan atas kehadiran Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi kemarin di kongres kami. Itu luar biasa. Itu pendidikan politik yang luar biasa. Pendidikan sekaligus untuk menunjukkan ketakutan. Seperti kata Pak Ibas kepada Pak Presiden Joko Widodo di DPR. Tolong partai kami jangan digolkarkan. Tapi benar-benar beliau santai loh. Pak Jokowi santai bahkan ada dua juk. TV One malah sempat mengambil dua lelucon itu. Lelucon gaya Presiden gitu. Nah oke sekarang soal di risafel. Saya sama sependapat dengan Prof bahwa risafel itu adalah hak prioritas Presiden. Jadi yang menentukan baik tidaknya Menteri. Menteri kan pembantu Presiden. Dan pembantu Presiden itu saya dulu juga tidak pernah menyangka. Benar kata Mbak. Tidak pernah menyangka tiba-tiba menggantikan Mas Andi Malarangan. Karena ketibaan musibah. Tapi saya pun setiap saat harus siap juga untuk diganti. Tapi saya setuju Prof. Bahwa tiga prinsip tadi benar. Karena loyalty to my party ends if loyalty to my nation. Jadi artinya ketika saya memulai menjadi seorang memegang posisi di negara. Dia harus menghilangkan yang tadi itu. Terutama yang terakhir tadi. Pesan sponsor tadi. Itu benar-benar. Jadi sekarang kayaknya masyarakat bisa menilai lah. Mbak gak usah desek-desek Prof. Kasian. Udah kelihatan mana-mana yang perlu di risafel sebenarnya. Tapi agak bahaya tuh. Setiap kali ada talk show. Semua orang mengatakan. Ini harus diganti. Karena rakyat sudah merasakan. Lalu kalau ditanya. Siapa namanya? Wah gak enak lah. Bahkan dipancing kementeriannya pun. Gak mau. Padahal dalam sepak bola itu mudah sekali. Dalam sepak bola itu mudah sekali. Eh susah-susah. Sepak bola sekarang susah. Sepak bola di klub-klub lah ya. Jangan di Indonesia misalnya. Kalau dengan jelas ya. Ancelotti pasti punya masalah. Betul kan? Iya dong gimana. Impian champion sudah lewat. Impian untuk treble udah gak bisa. Impian untuk liga Spanyol pun misalnya bermasalah. Dia pasti akan dievaluasi. Sama saja misalnya Pellegrini di City juga akan jadi masalah. Jadi kan kita hafal kalau soal itu ya. Soalnya Barcelona-nya lagi jaya. Penggantikan pengganti saya itu kayaknya. Gimana? Lebih cocok menggantikan pengganti saya itu kayaknya. Jangan gitu. Iya kan? Ini numpang sepangkar ini. Menawarkan menjadi calon. Tapi saya yang kurang satu. Harus punya kumis dulu. Nah maksud saya. Dalam konteks itu. Ini yang agak aneh juga dari setiap talk show. Pasti yang disalahkan menterinya. Jadi harusnya siapa dong Bang? Pernah gak kita berpikir bahwa presidennya juga salah pilih? Ini loh. Jadi seperti misalnya kalau saya sebut Ancelotti misalnya. Dia bisa salah. Membeli pemain begitu mahal. Sampai triliunan rupiah. Bail misalnya dan lain-lain. Dan melepas Morata. Morata ini ya. Dilepas dengan harga murah ke Juventus. Dia yang menyatak dua gol. Yang menyingkirkan Real Madrid. Coba bayangkan. Dalam hal itu apa? Ancelotti-nya salah pilih. Kita gak. Kalau di semua talk show. Kita pasti bilang. Menterinya saja yang salah. Yang milihnya siapa? Ini kayaknya lebih cocok. Kalau Bang Iqit. Kalau gak menggantikan Pak Menpora. Kayaknya lebih cocok menggantikan empat yang sudah mundur dari tim transaksi. Eh transaksi. Tim transisi. Itu kayaknya lebih cocok. Bisa usulkan itu. Coba Prof. Masuk tim transisi dulu lah. Ada. Kalau itu saya perbaiki ya. Kalau nanti Menpora-nya ini. Apakah di resavl atau tidak. Dia sudah ada tempat. Jadi Pak Menpora ini. Kalaupun nanti di resavl. Dia sudah pasti masuk tim transisi. Sebentar. Ini berbicara. Ini berbicara. Ini berbicara. Ini berbicara. Memporanya pasti aman. Karena ada tempat di tim transisi. Berbicara mengenai Menpora. Sebenarnya isunya tidak hanya Menpora ya. Semua lini. Semua pihak. Dari olahraga. Ekonomi. Politik. Hukum. Itu yang menjadi sorotan. Kira-kira apakah kemudian kalau diketabang EG. Presidennya juga harus didesak. Tidak hanya menterinya Prof. Hendrawan. Tapi dijawab nanti boleh ya Prof ya. Kita harus jadat lebih dahulu. Kami kembali saat lagi. Saya langsung ke Prof. Hendrawan. Menyambung tadi pertanyaannya Bang Effendi Ghazali. Harusnya bukan hanya menterinya saja begitu ya Prof ya. Tapi begini Bang Effendi. Harus dibedakan antara survei. Untuk mengukur tingkat kepuasan. Dengan tingkat kepercayaan. Kalau survei yang terkait dengan tingkat kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden masih cukup tinggi. Terutama berdasar pada bahwa orang beranggapan bahwa presiden dan wakil presiden kita ini adalah orang baik dan bersih. Itu utamanya. Sederhana. Sederhana baik dan bersih. Walaupun beberapa pengamat mulai mengatakan sekarang. Kalau mencari orang yang baik, bersih dan sederhana. Di sekitar rumah saya banyak. Begini Bang Ege. Nah itu kata pengamat. Artinya orang bisa menilai ya presiden dan wakil presiden sudah bekerja keras. Ini penting. Karena kalau tidak ada trust, ini berbahaya. Itu erosi terhadap kewibawaan pemerintah. Ini orang tahu Pak Jokowi serius. Dan berusaha dengan sekuat tenaga ya untuk menjalankan program-program yang sudah diganjikan. Dan konsisten dalam kasus misalnya tembak mati ya, hukum mati terhadap eksekusi hukuman mati ya. Untuk penjahat narkoba ya dalam kasus di Papua misalnya ya. Itu sudah jelas. Pendenggelaban kapal-kapal yang tidak mempunyai izin. Prof, ada yang tidak konsisten Prof. Yaitu ketika BG diajukan oleh Jokowi. Tapi tidak diangkat-angkat itu. Padahal sudah kasus hukumnya sudah selesai. Artinya ada di satu sisi dia tidak konsisten juga. Nah dalam konteks itu justru Pak Jokowi mendengar tadi aspirasi masyarakat. Tapi kalau Mas ikuti pandangan kami tegas di DPR ya. Fraksi kami tegas ya. Karena ini sudah persoalan hukumnya selesai ya. Sebagai fraksi kami menyatakan pendapat sudah saatnya ya. Atau ini Pak Jokowi harus melantik. Tetapi Pak Jokowi kan mempunyai pertimbangan lain sebagai presiden. Oke, baik. Mas Roy tadi mengatakan menteri bisa, harus bisa menekan adanya pesan-pesan sponsor. Kalau boleh cerita saat Mas Roy menjabat satu tahun ya waktu itu. Emang seperti apa sih kondisinya? Mbak bisa bayangkan, publik juga tahu saya masuk waktu itu di Kementerian Pemuda Luar Raga dengan embel-embel yang sangat luar biasa. Artinya embel-embel kena kasus korupsi. Kepala bagian rumah tangga kami masuk ke KPK. Sesmen kami kena. Sampai Menteri Mas Andi. Jadi orang pakai baju kemenpora merah putih itu malu. Saya masuk dengan bayang-bayang yang sangat sulit. Artinya tekanan publik sangat besar. Kedua waktu itu juga ada bayang-bayang. PSSI juga waktu itu dua. Ada KPSI, ada PSSI. Dan itu target. Belum ada target-target lain yaitu prestasi. Tidak semua berhasil. Saya akui. Apalagi Prof, saya waktu itu kan juga masuk dalam kondisi saya orang yang tidak tahu apa-apa tentang luar raga. Dan saya katakan, tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu. Dan artinya saya mencoba mencari tahu. Itu yang paling penting bagi Menteri. Kan Pak Rui saat itu bukan di Komisi 10 ya? Bukan. Komisi 1. Saya di Komisi 1. Awam betul ya? Awam betul. Dan saya ngaku betul. Jangankan, jangankan itu. Kalau Bang Ege tadi kan menyebut, jangankan orang sekampung. Orang serumah saya saja. Gak percaya? Gak percaya. Rumah ketawa. Oh, adik kurangi jadi menpora. Oh, dia sendiri gak bisa olahraga. Itu saya katakan di program 1 jam. Ya, kan betul. Tapi artinya itu yang paling penting, Mbak. Jadi ketahui lah kemampuan kita sebelum kita sok tahu. Itu yang paling penting. Ya, tapi artinya bukan itu. Intinya gini. Itu mestinya adalah persoalan romantisme ketika dia ditunjuk. Gak percaya pada dirinya, berusaha belajar, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan kita pada malam ini adalah penggal waktu yang lain. Setelah 6 bulan, apa yang terjadi dengan Roy Suryo pada waktu itu? Apakah dia bisa menyesuaikan diri? Apakah PSSI-nya dari 2 jadi 1? Apakah liganya dari 2 jadi 1 atau tidak? Lebih baik publika menjawablah. Saya masa saya yang menceritakan sendiri prestasi kemampuan. Nah, tapi pelan-pelan kan liga menjadi 1, PSSI-nya menjadi 1. Faktanya begitu. Ada perubahan begitu. Ya, setelah 6 bulan. Kan yang kita bicara sekarang ini setelah 6 bulan. Dan itu pertanyaan tadi, bahwa apakah pesan sponsor itu banyak? Banyak, Prof. Banyak. Semua banyak. Pak Alpura juga bisa bayangkan, kalau beliau kan konsultan untuk banyak pihak. Di kampus juga pasti sering mengajar soal itu. Jadi artinya tekanan-tekanan politik ini, itu banyak sekali. Tiap hari, mbak, yang namanya proposal atau orang-orang, bahkan, ini saya katakan terus terang. Tadi, kenapa di awal tadi saya bilang, Pak loyal kepada partai itu, itu harus benar-benar hilang. Dan merah putih, betul, waktu itu. Tapi bahayanya nggak terlalu besar. Kenapa? Soalnya kementeriannya bajetnya kecil. Besar! Berapa? 65 miliar paling? Kok 65? Berapa? Besar! 1,7. Oh, 1,7. Sekarang naik. Iya, iya, iya. Sekarang naik. Itu ceritanya, Mas Roy. Nah, cerita sekarang juga, Prof. Henderawan adalah ketika banyak orang yang menilai, Menteri-Menteri Pak Jokowi ini banyak kan turun ke lapangan, belusukan, tapi hasilnya tidak ada. Apakah itu jadi bahan evaluasi juga dari partai? Kalau belusukan itu kan metode untuk memperoleh atau menyerap aspirasi secara langsung. Supaya tidak terjadi distorsi ya, informasi. Karena sering sekali ya, apalagi dalam kultur asal bapak senang atau asal ibu senang, informasi A bisa berubah menjadi B, begitu masuk ke lingkaran satu. Sekarang lebih penting mana? Asal bapak senang atau asal ibu senang kalau sekarang? Saya kira profesionalisme. Profesionalisme target untuk menunjukkan kinerja, ya, sebagaimana yang diharapkan publik. Itu yang penting. Prof, ada pertanyaan saya mengenai belusukan-belusukan ini, Menteri ini niru-niru Jokowi, belusukan. Jadi tidak ada suatu konsep yang murni milik mereka. Tapi pertanyaan saya adalah, apa hasil dari belusukan itu? Artinya bahwa kinerja mereka tidak baik juga. Apa fakta yang diperoleh dari belusukan itu tidak dibuat sebagai suatu perencanaan pembuatan dalam pekerjaan mereka? Saya pertajam ya. Beras itu, apakah betul harganya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita? 8.300 dan 8.400 misalnya. Setelah belusukan-belusukan. Dan Pak Jekal sempat bilang loh, Wah, ini kok ada dua macam harga beras? Ini harus dibentuk tim gabungan nih katanya. Tapi mungkin masyarakat tidak mengerti sekarang. Karena media sibuk memberitakan yang A, 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 B itu. Jangan-jangan itu agenda tersendiri itu ada pemberitaan-pemberitaan kayak gitu. Untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Tapi maksudnya beras tetap, harganya tidak seperti itu kan? Oh iya, masyarakat tidak diberitahu gitu loh. Jadi tetapi kembali ke belusukan ya. Sebenarnya itu baik ya. Tetapi tentu tidak setiap hari kerjanya belusukan. Nanti malah ke belusuk. Betul. Belasuk bisa tersesat kalau orang Jawa bilang ke belusuk ya. Sampai loncat panggir dong, Prof. Oh itu Menteri Hanif Takiri. Ya karena saat itu alasannya karena... Ganti buka-buka ya. Ganti buka-buka ya. Tidak ada yang menyahut dari dalam. Tetapi intinya begini. Informasi yang akurat adalah bahan bakar bagi kebijakan publik yang tepat. Ya ini penting. Karena kalau informasinya salah, kebijakan publiknya keliru. Dan sebagai pejabat publik, Kepercayaan atau visi yang pertama adalah Kebijakan itu sangat menentukan nasib orang banyak. Policy does matter. Itu sebabnya kalau kebijakan publik ini tidak berpihak kepada orang banyak. Tidak berpihak kepada rakyat. Menimbulkan distorsi yang tidak perlu itu salah. Mantap sekali beli yang bahan bakar. Mungkin gara-gara nanti malam bahan bakar mau naik lagi, Prof. Kita bahas nanti ya. Kita bahas nanti soal kebijakan. Kita pakai dulu nih. Ada teman saya sebentar, Prof. Ini ada teman saya nih. Ada peras teguh nih. Kita boleh undang ke atas panggung dong. Silahkan. Boleh tepuk tangan dulu semuanya teman-teman. Nama gue peras teguh ya. Resuffle kabinet. Apakah harus dirombak atau tidak? Gue sih sebagai orang yang awam politik ya. Gue gak terlalu tahu. Tapi menurut gue ya itu di... Ya gimana ya? Kita perhatiin aja kerjanya bagus atau tidak. Karena gue orangnya jujur. Gue tuh suka mengevaluasi diri sendiri. Apa-apa gue evaluasi. Ini bisa kita evaluasi. Contohnya ini. Contoh kecilnya aja. Apa-apa gue evaluasi. Sampai hal gak penting. Gue mau tidur, gue ngaca dulu. Kok gini banget muka gue ya? Ya Allah. Ini yang salah siapa ya? Ini makanya gue evaluasi. Atau mas tuh evaluasi mukanya. Ini terlalu ganteng. Atau keterlaluan. Ya kan? Gue tuh suka mengevaluasi yang gak penting. Contohnya. Kalian pernah gak sih ke toko baju? Ke toko baju. Terus karyawannya itu selalu ngikutin. Kesel gak? Itu sering banget kayak gitu. Gue maju, dia maju. Gue mundur, dia mundur. Gue salto, dia nangis. Selalu kayak gitu. Lagian, kenapa sih kita diikutin terus? Kita kan bukan maling. Mungkin niatnya baik. Mungkin ya kalau kita gak tau size-nya. Atau harganya bisa tanya ke dia. Tapi kan gak diikutin terus. Sekarang kan teknologi makin canggih. Betul? Ada CCTV. Ya kan? Kenapa kita harus diikutin? Kalau gak percaya sama CCTV-nya, lu copot tuh CCTV. Karyawan lu gantung di sana. Alarhamen juga bagus kalau ada maling. Maling, 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 maling. Jadi kan enak gitu. Terus juga, kenapa kita kayak dianggap maling gitu? Kan kita bukan maling, kita beli. Kalian pernah gak sih ke penjara? Itu maling-maling. Ini gue kasih tau ya. Gue kemarin ini ke penjara. Terus gue liat maling itu banyak banget macamnya. Banyak banget. Contoh nih. Gue liat ada, dia tuh maling, maling handphone. Ditanya. Ini songong nih. Kamu maling ya? Iya, kenapa? Masalah buat bapak. Kamu maling apa? Handphone. Zaman sekarang handphone. Kalkulator. Sama banget nih. Terus ada juga nih yang religius. Religius banget. Kamu maling ya? Alhamdulillah. Iya, Pak. Kamu dapet apa? Handphone. Astagfirullah. Enggak, Pak. Kamu dapet apa? Laptop. Astagfirullah. Enggak, Pak. Terus kamu dapet apa? Alhamdulillah, Pak. Cuma dapet hikmahnya, Pak. Oke, inilah dia. Negeri setengah demokrasi. Pravendrawan, kalau berbicara mengenai kebijakan, ada tidak sih kebijakan yang harus digarisbawahi, begitu ya, dalam tujuh bulan terakhir ini, yang kemudian memang harus dipikirkan ini harus dirisafel nih, karena kebijakan ini barangkali? Artinya begini ya, dalam program yang sudah disusun, kemudian yang untuk sebagian besar sudah diterjemahkan dalam RPJMN, itu kan jelas. Misalnya kalau, ini ambil contoh saja lah, pertanian. Targetnya adalah sewa sembah ada beras dalam tiga tahun. Langkah-langkah operasionalnya kan harus jelas. Misalnya dalam buku ini dikatakan ada seribu desa mandiri benih. Maka langkah-langkahnya juga jelas. Apakah bisa kita mandiri benih apabila pengadaan benih misalnya dikuasa oleh perusahaan-perusahaan multinasional? Kan tidak mungkin dong kalau kita tidak mandiri benih, kemudian bisa mandiri beras atau pangan dan seterusnya. Semuanya terukur ya. Jangan lupa, program-program Pak Jokowi ini kan program yang sifatnya masif, ekspansif. Membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Maka harus dipikirkan, apakah kita akan memenuhi pendanaan itu dari utang, atau katakanlah meningkatkan tax ratio. Karena tax ratio, rasio pajak, kita kan 12% dari PDB, mau dinaikkan sesuai dengan buku ini 16%. Langkah-langkah konkretnya seperti apa? Operasionalnya seperti apa? Pilihan-pilihan keras, hard choices, seperti ini harus dijawab dengan jelas dan gamblang. Sehingga kalau masyarakat harus menunggu, karena misalnya contoh, spirit kemandirian, spirit kedaulatan, itu kan membutuhkan satu periode transisi. Kalau transisi ini, transisi yang tidak ada harapannya, tentu bagi rakyat akan sesak, menyesakkan. Kita harus berkorban, tapi korban ini periodenya harus jelas. Minta, minta. Ini penting. Pak Emrus ini mau menyampaikan sesuatu nih, kalau dia gak menyampaikan sesuatu nanti dia kena risafel. Silahkan Pak. Bagi nih Prof, saya begitu normatif sekali saya melihat gitu ya Prof ya. Tetapi saya melihat Prof ini termasuk orang yang, atau PD Perjuangan, termasuk orang yang dijolimin loh kemarin. Ketika susunan kabinet. Kenapa kan begitu? Bahwa kursi di DPR itu dari PD Perjuangan seratus sekian, seratus sembilan ya. Sementara ada partai yang empat puluh sekian kursinya dapat jatah. Hampir sama dengan jatah dari PD Perjuangan. Nah, bukankah ini sesuatu yang tidak baik bagi PD Perjuangan? Jangan-jangan kegagalan Menteri itu, karena memang orang-orang Menteri di sana tidak orang yang nawacita. Bukan orang-orang yang terisakti begitu. Begini, saya tidak sepenuhnya menyalahkan pandangan Bapak. Berarti betul? Tidak. Sementara. Dimana-mana di dunia ya, kalau angka komposisinya seperti pemilu legislatif kita yang kemarin. Jadi, partai pengusung utama itu minimal tujuh kursi, hitung-hitungannya. Seperti partai demokrat di masa lalu, tujuh kursi. Tetapi begini, Ibu Ketua Umum kami selalu menekankan aspek kualitatif, Pak. Kualitatif itu artinya kami memberikan kader yang terbaik. Yang kami nilai, mampu mengembang tugas berat. Karena ini berat sekali loh, Mas. Ini berat sekali. Berarti dengan demikian, Prof, mohon maaf, hanya empat dong yang berkualitas dari PD Perjuangan. Karena ia secara kualitatif. Yang lain tidak berkualitas lebih. Yang secara langsung, merupakan kader partai kami. Tapi ada beberapa yang publik juga tahu lah. Barangkali maksudnya bukan begitu. Sudah disodongkan banyak. Kebetulan presidennya pada waktu itu salah pilih. Sehingga yang masuk cuma empat. Tapi masih ada kesempatan nih buat resawel ini mungkin bisa masuk kembali. Atau jangan-jangan kalau ada memang benar resawel nantinya malah diisi lebih banyak dari kader PDI Perjuangannya. Prof, kita kembali saat lagi. Prof, Fendron ini jangan-jangan kalau memang ada resawel benar dilakukan, nantinya akan diisi oleh orang-orang dari kader PDI Perjuangan untuk mengakomodir susunan kabinet sebelumnya. Jadi yang pertama, dikotomi orang partai dan profesional itu tidak tepat. Seakan-akan di partai tidak ada orang profesional. Kemudian di profesional tidak ada yang berafiliasi dengan partai itu tidak betul. Itu harus cair. Terus yang kedua, dalam sistem kabinet presidensil, sistem pemerintahan presidensil, kita harus mencari orang yang terbaik. Yang mampu mengemban tugas dalam bidangnya. Itu sebabnya dari awal sebenarnya kami tidak bermain-main dengan dikotomi ini orang partai, ini bukan partai. Itu sebabnya dimensi yang ditekankan adalah kualitatif. Kalau yang bersangkutan memang memiliki kompetensi, passion, leadership, kemudian juga memahami dengan betul. Karena Pak Jokowi, jika ini kan mengemban satu paradigma baru sebenarnya. Coba, sendi-sendi bangsa yang ditujukan untuk menjaga kedaulatan, kemandirian, atau keberdikarian, kebudayaan yang berkepribadian ini, itu banding setir ya. Tapi kalau saya boleh titip juga nih, Prof. Dan juga buat teman-teman yang mungkin nanti kalau jadi disabas. Nah Pak Jokowi dan Pak Jika ini lebih mudah lagi loh. Karena selain ada Nawacita ini, ada Trisakti, kemarin juga Ketua Umum kami, Pak SBI itu juga malah memberikan saran. Malah mungkin bisa disebut dasar cita. Karena ada 10 saran. Jadi 10 saran, kenapa? Kami ingin negara ini nggak boleh jatuh. Negara ini nggak boleh runtuh gara-gara orang yang tidak tepat. Kalau berbicara mengenai orang yang tepat, ada isu juga kemarin Prof. Rai juga dengar, salah satu menteri yang kemudian ditawari oleh 5 triliun rupiah untuk mundur dari kabinet itu di mana Prof? 5 triliun berarti 2 kali harga lukisan Picasso yang kemarin dirilang. Jadi ini luar biasa ya. Itu artinya apa? Artinya demikian besar ya harga pasar dari kepentingan yang bermain di sini. Rupa-rupanya, kalau betul ya sponsor yang menawarkan 5 triliun ini, ini artinya keuntungan yang dikeruk. Kalau ada pembebasan atau moratorium kapal itu dicabut, itu besar sekali. Tapi kalau betul ini menarik. Jangan-jangan 5 triliun itu kayak aslinya sebenarnya bukan 80 juta, tapi diakuin 80 juta itu loh. Oh, yang bersus. Tapi, ya, ya. Silahkan Pak Imbersi. Prof, ada tadi di awal, barusan sesen awal ini, tadi mengatakan dikotomi antara profesional dengan partai, saya setuju itu. Tetapi ada persoalan. Yang paling pokok adalah, ketika rekrutmen menteri yang dari profesional, prosesnya tidak profesional. Kenapa saya katakan tidak profesional? Karena memang karena faktor kedekatan. Kalau memang profesional, misalnya. Kenapa misalnya menteri perdagangan atau menteri perindustrian? Diminta saja dari KADIN. Supaya profesional. Supaya netral. Tetapi ketika kedekatan yang dibuat, berarti tidak profesional juga. Bukan kedekatan. Itu dari partai. Jadi, memang sudah dijatahkan jatah partai, sehingga harus tetap dipanggil. Kan itu mau diumumkan minggu sore. Iya. Dipanggilnya Sabtu pagi sama minggu pagi. Jadi proporsional? Padahal bukan? Iya, kan nggak mungkin. Tapi gampang. Tapi gampang masih sekarang. Sekarang udah nampak. Kalau nggak profesional, sekarang kan bisa usul ke Pak Jokowi. Ada yang minta wamen sekarang. Oh. Tapi nggak menarik, lihat, itu buku kan luar biasa. Isinya Nawacita dan Trisakti, yang membuat masyarakat kita itu sakit tidak hanya secara fisik, tapi secara mental kalau itu nggak dijalankan. Nah, coba sekarang. Saya berdua dulu ya. Ini daftar yang sudah beredar. Setuju nggak diganti? Inisialnya S. Setuju nggak diganti? Setuju. S yang satu itu. S yang satu itu. S yang satu itu banyak. S itu banyak. S yang satu itu. S yang satu itu boleh. Sampaiin semua orang Jawa depannya S. Saya juga S. Apa ini S? Tapi kan di luar pemerintahan. S yang dalam pemerintahan boleh? Boleh. Tapi S yang itu loh. Ya. Jangan S yang lain. Ya. Ada empat loh pada S. R, R diganti nggak R? R diganti nggak R? Kementeriannya bidang apa dong? Pokoknya R cuma ada dua kali ya. R diganti nggak? Kalau kita lihat dari produktivitas ekonomi, kelihatannya ada satu R yang kena ini. Oh, ekonomi ya. Itu menarik tuh. I diganti nggak? Kamar sedikit. Tengok, coba lagi. Kamar di-shoot close up ke situ aja. I diganti nggak? I. I. Oh, saya tahu nih. I. I. Saya kurang dapat. I. Ia. 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 Ia aja pokoknya diganti. Ini ada dua nih. Jangan-jangan adekku nanti kalau ini. Ada yang Liga Internasional sama yang Liga Tarkam. Ia. T, T, T diganti nggak? Saya kira iya. Karena bisa bikin kontradiktif di masyarakat. Oh, bahaya nih. Dia nggak bisa memberi komentar yang bagus. Anda, Anda rakyat nggak jelas, Anda? Nggak rakyat nggak jelas. Justru bikin kontradiktif. Anda rakyat nggak jelas. Kalau bikin kontradiktif, katanya harus diganti. Anda rakyat nggak jelas sih. Saya jelas, lo punya KTP lo, saya lo. Punya KTP lo. A, A diganti nggak? A. Aduh, kamera jangan nge-shoot ya. A diganti nggak? Kelihatannya iya juga ini. Iya juga. Aduh, banyak sekali nih data kita ini. Gimana, gimana tuh? Bapak-bapak, setiap. Ada lagi yang saya tanyakan ke Prof. Kalau iya diganti kira-kira keberatan nggak? Iya ada dua loh. Iya ada dua loh. Iya ada dua loh. Berbahaya kalau kita berspekulasi di atas informasi yang sepotong-sepotong. Tidak seremat. Oke. Itu dari spekulasi. Pertanyaan menyusul kemudian adalah, kenapa dia diganti dengan kriteria apa? Oke. Nah, saya dalam bayangan saya, sudah ada itu, dalam enam bulan, Anda kalau nggak mencapai ini, Anda diganti. Oke, itu. Oh, kalau kita kuliah begitu kan? Iya. Kalau nggak dapat enam bulan seperti ini, Anda nggak boleh mengambil mata kuliah lain. Oke, itu poinnya ya. Iya, itu. Itu poinnya. Dijawab nanti. Kami kembali bersama kami di negeri setengah. Demokrasi. Ini di ujung akhir pertemuan kita malam hari ini, Pervenrawan. Jadi artinya, rakyat ini masih harus sabar menunggu lagi untuk melihat kinerja para menteri atau harus segera direalisasikan, berombakan? Jadi kita semua berharap dan berdoa tentu saja agar Presiden datang dengan solusi yang tepat. Dan reshuffle ini hanya satu bagian dari solusi yang tepat itu. Dan jika terkait dengan reshuffle, kita berharap Pak Jokowi bisa memilih figur-figur yang tepat, orang-orang yang tepat, dan tentu yang secara ideologis yang memahami cita-cita dan perjuangan yang sedang diemban oleh Presiden. Dan prosesnya tentu sudah dimulai ini. Pak Jokowi kan sendiri mengatakan, evaluasi kan wajar-wajar saja. Mengganti orang juga wajar-wajar saja sebenarnya. Hanya kita saja yang sebenarnya menganggap sekankan reshuffle ini satu gempa bumi politik. Padahal biasa-biasa saja. Kalau dipahami secara managerial, ini hal yang wajar dilakukan. Mas Roy, terakhir. Kalau boleh menitip pesan barangkan sebagai pernah menjadi menteri, walaupun hanya setahun, untuk menteri-menteri yang sekarang menjabat? Kalau menteri, tadi sudah banyak pesan saya bahwa benar-benar menteri itu harus punya sikat, punya sifat kenegarawan. Ya, kenegarawan. Jadi dia harus benar-benar bisa memisahkan antara kepentingan pribadi, golongan, dengan kepentingan. Jadi, setuju tadi. Jangan memperlihatkan. Dan tanggung jawab dia itu tidak sederhana loh. Apa yang dia lakukan, itu bisa berakibat bagi negara ini. Kalau akhir bulan ini, itu tidak benar-benar-benar, khususnya di bidang saya dulu, ya di bidang pemudaan olahraga, kita di-ban oleh Viva. Habis. Tapi sekali lagi, kami dari Partai Demokrat, itu siap betul, bro. Pak Jokowi juga sudah datang, dan kemudian kemarin ada rekomendasi, yang sangat baik dari Ketua Umum kami. Siap masuk pemerintahan? Maksudnya, maksudnya, solusi bukan yang disapal. Tapi ada 10 masalah, dan 10 rekomendasi. Ada satu nama yang kelihatannya dari Partai Demokrat yang akan masuk. Nah, yaitu Menteri Bagian Menghubungi Presiden Lewat SMS. Itu pasti, pasti masuk. Koreksi, koreksi. 3 kali telepon, oh iya, Menteri Menghubungi Presiden Lewat Telepon dan SMS. Ah, itu berarti Menkom Info itu. Satu lagi, tanya ya, satu lagi. Kalau L masuk atau keluar nih, saya pikir ini harus dikeluarkan ini, kelihatannya ini. Harus diresafal. L. Iya, betul. Karena kata Pak Yusuf Kala, apapun yang diangkat oleh Presiden bisa diturunkan. Oh, oke. L, jadi masuk? Masuk diresafal. Kita jangan berspekulasi lah. Kita serangat saja. Bukan, bukan. Kenapa harus diresafal? Karena bikin tumpang tinggi pekerjaan di sana begitu. Wah, saya enggak tahu. Oh, enggak ikut? Saya serahkan aja lah kepada Pak Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Kita serahkan ya, kita serahkan hasilnya kepada Pak Presiden Pak Jokowi dan Pak JK. Ini akhir dari penjumpahan kita. Bapak-bapak, terima kasih waktu yang telah bergambung sama kami. Saya Paramita Sumantri. Jangan lupa follow Twitter kami ya.